Marissa Hakwe dikenal sebagai salah satu selebriti yang aktif memakai media sosial, terutama Twitter dan Instagram. Berbagai foto dengan caption menginspirasi seringkali dibagikan oleh Marissa dalam akun Instagram pribadinya, at Marissa Hakwe. Tapi tak semua postingan Marissa disambut baik oleh neker di media sosial. Ada saja unggahan istri Ikang Fauzi itu yang membuat neker gemas. Seperti salah satu yang terbaru, neker seolah muak membaca postingan terbaru ibu dua anak itu soal perjalanan karier dan juga sifat dirinya. Marissa membuka postingannya dengan keberhasilannya dalam berkarier. Di usia 27 tahun dalam foto di atas ini, saya sudah memiliki dua orang putri Atisabla Fauzi plus Atchiki Fauzi dan menjadi seorang wira sahawati memimpin perusahaan jasa audio visual services atau film, Buka Marissa. Dalam kurun waktu tiga tahun, perusahaan yang dipimpin oleh Marissa berhasil memiliki ratusan karyawan. Perusahaan tersebut juga berhasil mendapat penghargaan dari dalam dan luar negeri. Hal itu tentu sangat dibanggakan oleh Marissa sebagai pebisnis muda. Tak hanya bisnis, Marissa juga berhasil dalam membangun karier di dunia pendidikan. Titik balik bagiku masuk ke dunia akademik, sebuah dunia yang mampu menjadi penyeimbang jiwa raga hingga sekarang ini. Fabi yaya alai robikum matu kazi ba'aan, semua atas izinnya belaka. Bukan karena kita hebat, tapi karena Allah memudahkan semuanya, lanjutnya. Di akhir caption, Marissa kembali memuji diri sendiri soal beberapa sifat baik yang diwarisinya dari darah keluarganya. Beberapa orang yang dekat di hatiku, mengatakan bahwa titisan darah India yang tak kusadari itu, membuatku pernah pandai berbisnis dan darah Madura membuat tenduran ceku tinggi alias tidak ada matinya, serta tak mudah menyerah, tapi hati baikku kan seperti orang Jawa ya? Hehehe, I am just in the middle of nowhere, pungkasnya. Siapa sangka, postingan Marissa ini ditanggapi sinis oleh sejumlah neter di media sosial. Tak sedikit neter seolah muak membaca postingan Marissa. Iya deh iya, kata neter. Serah ibu aja serah. Bebas bu bebas, sambung yang lain. Langit tak perlu mengatakan dirinya tinggi, seletuk neter.